Alright, alright, alright. Kalau tadi bertanya-tanya, siapakah manusia dibalik helm ini? Yang kekurilingan naik motor, ini dia ada Kang Wawang. Sudah? Eh, eh, apa ini? Masuk Salaman, luar lagi. Apa? Yang matanya paling sehat kan Bang Sule? Ya, pakai kacang. Mas Wawan? Ya. Mas Wawan ini sudah menjadi stand rider sejak tahun berapa? Kira-kira? Sejak hampir mau 12 tahun. Sudah 12 tahun menjadi stand rider! Sudah teruji ya? Teruji. Dan Mas Wawan ini katanya bahkan dulu sering latihan di pom bensin. Hah? Menggunakan motor metik. Ya, motor bebek dulu, motor bebek. Itu susah nggak? Sebenarnya sih nggak ada yang susah ya kalau kita punya kemauan. Oh luar biasa. Cuman kan dulu fasilitasnya belum kayak sekarang. Jadi kita latihan ya di tempat seadanya. Cuman kalau sekarang kan udah banyak fasilitas-fasilitas dan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan zaman lah ya? Oke. Jadi buat teman-teman kalau pengen belajar itu lebih enak. Mas Wawan, siapa yang menjadi inspirasi Mas Wawan untuk menjadi seorang stand rider ini? Dulu saya pernah lihat orang barat. Dulu itu namanya John Pierre. Itu saya lihat dia datang ke Indonesia. Terus saya lihat dia mainnya sangat luar biasa. Saya jadi punya seperti punya mimpi. Itu caranya gimana ya kok bisa seperti itu? Oke. Yang hebat dari Mas Wawan ini bahkan Mas Wawan ini sudah banyak mendapatkan prestasi ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan Mas Wawan ini sempat memborong semua juara kelas di ajang battle yang diadakan di Pattaya. Ya. Thailand ya? Pattaya. Bener ya itu ya? Iya. Oke. Dan ini untuk adek-adek juga ya yang mau kayak seperti Mas Wawan. Mas Wawan juga sudah membuka sekolah Bang Perry. Wow. Membuka sekolah Stun School dan langsung ngajarin anak-anak? Iya. Oh. Mulai dari umur berapa yang bisa diajar? Semakin dilih semakin bagus. Semakin apa? Semakin kecil semakin bagus. Semakin kecil? Semakin kecil. Bang Yujeng punya anak yang baru satu setengah tahun bisa diajarkan? Ya. Ya setengah. Gak lah. Ini motornya motor kecil? Nanti dari motor kecil kan sekarang ada motor pocket-pocket. Ya udah. Terus nanti kita lihat perkembangannya kalau menyesuaikan umurnya. Biasanya kalau udah masuk kelas 4 SD itu harus diajarin belajar kopling. Oh. Yang motor yang ditarik gitu ya? Ya. Saya juga punya dua. Mau dijual silahkan ya. Oh iya. Oh iya. Oke. Nih Mas Wawan kalau hal seperti yang dilakukan ini. Apakah ada kekhawatiran gak? Takut celaka, takut kena dan yang lain. Kan banyak juga kan di Youtube yang gagal-gagal. Ya. Sebenarnya kalau kita safety. Insya Allah gak. Gak apa-apa ya. Jadi kayak menggunakan helm yang aman. Yang full face. Terus menggunakan. Bluff sarung tangannya. Girsnya harus aman. Ya. Terus ini protector. Protektor semuanya ya. Patu pasti. Jadi kalau. HA! Oh Allah! Paget! Paget menerang saya. Oh ditahan sama si bu Bal. Babul. Eh Babul. Terus, terus, terus. Diterusin gak? Ya. Oh nesu, nesu. Terus, terus. Jadi kalau safety yang utama itu safety. Kita kalau latihan pada tempatnya. Jangan di jalan-jalan umum, jalan-jalan raya. Itu kan bahaya membahayakan orang lain dan diri kita sendiri. Oke. Oke kalau begitu kita akan melihat aksi dari Wawan Wahyu. Bersambung! Terus, kita minggir nih. Kalau kita minggir. Ya helmnya harus dipake dulu ya. Iya. Keselamatan. Kenapa harus pake helm? Kenapa harus pake helm Paji? Karena kalau pakai kulkas gede. Gedean. Gimana menonton deh? Oke. Pesokan dulu nih, ingat, jangan pernah dicoba di rumah berbahaya, ini hanya dilakukan oleh Profesional. Tempel aja kita motornya nih. Terima kasih. Karena ruangannya kecil loh, ini lebih dari lima meter. Ya bisa ya gini. Ya saya ingatkan lagi, jangan pernah dicoba di rumah, karena ini hanya dilakukan oleh Profesional. Tepuk tangan dulu dong. Kita akan challenge, kita akan challenge di sini. Kira-kira siapa yang akan berhadapan dengan Mas Wawan? Ya, akan keluar satu nama, ini adalah yang wajib untuk main sama Mas Wawan. Dan semoga... Awas ya lah menurang sih ya. Semoga... Awas yang asli orang malang, anak orang letiknya. Ya bangat-bangat. Mang Saswi! Permainan, bermainan. Bang, Mang Saswi. Ayo, Mang Saswi suruh apa? Anggur, Anggur. Apain, suruh apain? Pada mana lah? Eh, mati dulu. Mati dulu, bentar. Tukasnya Mang Saswi apa? Berdiri di sini ya? Berdiri. Kakinya dibuka. Lagi. Diam. Awas ya, kalau bergerak nanti. Ketan. Oh, gak usah pakai helm, dia emang gak naik motor. Kalau naik motor itu wajib pakai helm. Kalau enggak, kalau enggak. Asal burung. Asal rusuh ini. Asal **** Asal min ensuite? Syahu. Syah bang. Syah bang. Syah bang. sayang bang slamak. Lesung. Sayang bang. zosuah bang westuwawak bang? Terima kasih. 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 Terima kasih.